Intro Halo semua kembali lagi bersama gue si RW dan terima kasih selamat berikutnya ke video kali ini Anime Spring 2021 sudah mulai usai, udah pada berguguran dan Summer 2001 sudah di depan mata kita Dan apa yang ingin gue bahas kali ini adalah hal-hal yang sepertinya wajar untuk gue bahas di setiap musimnya Yaitu adalah siapakah waifu terbaik gue di musim Spring 2021 Dan disini gue menilainya secara subjektif banget Dan jadi buat lo lupada yang gak suka dengan list yang gue berikan, gak apa-apa kita memang beda fetish Tapi kita punya kesamaan, suka-suka sama yang bobsnya besar Oke, yang pertama yang gue bisa sampaikan, di list kali ini gue gak akan memasukkan anime yang belum tamat Seperti Talkcraft, Bukuno Hero Academia dan juga Fumetsu no Anatai Tapi gue akan memasukkan anime-anime yang sudah tamat Jadi seperti Fruit Basket yang Dati Season Final Season Ataupun juga Megalobox yang gak ada waifunya itu tetap akan masuk list ini Biarpun faktanya, gue gak ada waifu di Megalobox gitu Oke, langsung aja kita ke pembahasan gue 5 waifu terbaik versi gue di musim kali ini Dan akan gue jelaskan secara sederhana aja gitu ya Dan what's that? Alah, gak jelas, itu pernah gak jelas Oke Waifu di peringkat 5, gue disini meletakkan Shira Greenwood ya Mana nih? Shira Greenwood Lagi yang gak tau, Shira Greenwood itu berasal dari anime Isekai Motta, Mao, Shokan, Sojo, Dore, Majutsu, dan bla 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 Emang judulnya tuh panjang banget dan gue gak ngerti lagi kenapa judulnya jauh lebih panjang daripada judul tesis gue Tapi gue belum pernah ngerjain tesis gitu Tapi dari sini yang bisa gue sampaikan adalah tetap saja waifunya menggoda iman hasrat takwa dan juga birahi Yang misalnya bisa gue sampaikan ke lulupada gini Gue gak tau berapa ukuran milik lo Tapi yang gue tau adalah, kalau misalnya kita lihat box yang besar, kita pasti sama-sama menyukainya gitu Dan Shira datang untuk menampilkan kebesaran yang sangat luar biasa Dan itulah yang jadi tolak ukur dari penikmatan yang gak bisa gue sampaikan dengan cara-cara seperti ini kepada lo semua Jadi gue memasukkan dia di nomor 5 kali ini Alasan yang paling simple adalah susunya besar Rambutnya blondi Dia seorang elf Rambutnya pirang Sifatnya polos Susunya besar Rambut lalu juga matanya besar Entah kenapa kupingnya lebih gede daripada titik gue gitu kan Yang lebih hebatnya lagi tuh dia adalah orang yang menjadi pengisi suara atau yang menyanyikan lagu opening dari anime itu sendiri Jadi gue semakin cinta sama ini karakter Nice job Seiyuu Serizawa Selaku Seiyuu dari Serai El Greenwood Lanjut ke waifu gue nomor 4 Gue sebenarnya akan sangat mempertanyakan Kenapa gue memasukkan ini waifu di list kali ini Tapi gue gak penyangka Kalau misalnya list kali ini tuh harus gue masukkan banget ini karakter Dan lo pasti akan bilang gue gila karena masukkan list ini atau ini karakter ke dalam list waifu Dia adalah Rimuru Tempest Jadi mungkin banyak yang akan bilang gue gila idiot setan G4Y dan lain-lain Karena gue memasukkan Rimuru Tempest ke dalam list waifu Tapi gue sudah berpikir selama bermenit-menit untuk memasukkan dia ke dalam list kali ini Dan gue gak bisa pungkiri dari tensuran Niki yang gue tonton Gue harus memasukkan ini waifu Alasan utamanya tuh simple karena dia tuh menggoda banget itu Gak habis thinking kenapa tensuran Niki yang di handle oleh Connect ini studionya Bisa memberikan hal-hal yang tidak mungkin bisa disampaikan di main story Jadi ketika gue menikmati ini anime Oke gue telah jatuh ke dalam perangkat ini studio Dan juga gue menikmati sebagai kalau Rimuru Tempest adalah waifu gue Tanpa mandang gendernya apaan Nomor 3 Nah disini ada lah waifu yang digadang-gadang menjadi pengganti Elaina Siapakah penggantinya? Iya Azusa dari Slime 300 gitu kan Gak habis gue thinking Biarpun di handle oleh Mbak Yuki Aoi Tetap saja menurut gue animenya tidak tergendong-gendong banget Sebuah anime bertema penyihir yang dibawakan dengan santai Dengan dunia Iseka yang menurut gue tuh bisa menjadi pendongkrak Untuk animenya tuh ditonton oleh banyak orang Apalagi digadang-gadang sebagai the next Elaina gitu Ternyata tidak berhasil demikian rupa Tapi biarpun animenya tuh standar-standar aja Untuk dengan gender Slash of Lab Yang bisa gue rasakan tuh simple Ini anime sukses membuat gue terturi hatinya Lewat desain-desain waifu yang menggoda gue dari seluruh kasta dan bagian Jadi oke No way des Ini adalah satu best perfect anime Yang bisa gue nikmatin saat ini gitu Langsung saja ke nomor 2 Disini gue sangat dilema Antara siapakah yang pantas di nomor 1 dan nomor 2 Karena mereka punya suara yang sama dalam hati gue Tapi gue langsung saja Bahwa nomor 2 adalah si Sayu Karena apa? Karena gue adalah FPS Bagi yang gak tau FPS itu apa Bukan first person shooter Melainkan adalah front pembela Sayu ya Tapi gak mungkin di musim ini Lu gak tau siapa itu Sayu Dan gak mungkin lu gak tercuri hatinya Karena keindahan dari senyuman Sayu itu sendiri Sayu sukses menjadi best waifu di musim ini Tanpa terkecuali karena sifatnya mengemaskan Karena bobsnya besar Dan juga karena dia tidak terawan Dan lain-lain gitu ya Yang bisa menandakan bahwa memang Sayu ini lebih dari sekedar pantas menjadi best waifu musim ini Untuk seluruhan Jadi sebenarnya best waifu musim ini Kalau gue nilai share objektif Dia adalah Sayu Ogiwara Tapi karena disini gue menilainya versi gue sendiri Jadi sorry Sayu di nomor 2 Dan itu adalah membuat hal yang mungkin kalian gak suka Kenapa Sayu ada di nomor 2 Bukan di nomor 1 Jadi kalian penasaran kan siapa yang di nomor 1 Jilis hati gue ini Untuk musim Spring 2021 Ini jawabannya Dia adalah Lena Dari anime HTC Gak bisa gue ragukan lagi Satu-satunya waifu yang pernah mengisi Foto profil facebook rightless ganteng Gue itu hanyalah Lena gitu Bukan hanya gara-gara dia sangat anggun dan luar biasa Dia ini malah lebih mirip Elayna daripada Azusa tadi Gara-gara ya simple Rambutnya ubanan juga gitu Dari kecantikan yang luar biasa Yang sudah setara dengan langit-langit yang pernah gue jaga Gue bisa mendalami betapa cantiknya seorang Fla di Lena Mileze ini Dalam kehidupan gue yang begitu sangat menyusahkan orang banget ini Jadi gue memasukkan Lena sebagai nomor 1 itu Karena memang sudah lebih dari sekedar pantas Dia menjadi waifu top global Yang tak mungkin bisa digantikan oleh waifu-waifu lainnya Kesuali Kosaki Nodera dan juga Rias Gremori Di hati gue Jadi pemilihan Lena ini sudah sangat mendongkrak batin gue banget Karena Lena dan juga Sayu adalah 2 anime 2 karakter Yang sukses masuk ke list 11 ribu waifu gue out of time gitu Dan Lena sudah masuk ke seribu besar Karena emang gue demen banget karakter seperti Lena ini Dan gue masih mencari-cari ada gak sih karakter seperti Lena di anime lain Yang dia tuh adalah wanita yang sok kuat Tapi sebenernya tuh batinnya tuh gampang banget dikoyak-koyak Dan juga dia tuh jatuh hati dengan seorang pria yang gak pernah dia liat mukanya Uh LDR-an tingkat tinggi nih bos Oke Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini Biarpun list gue ini sangat simple dan lain-lain Gue menjanjikan ada part 2 dari list kali ini Jadi kalian tunggu saja di channel ini Kalau misalnya rame gue bikin part 2 Kalau gak rame yaudah gue tetap bikin part 2 Karena memang gue banyak sekali waifu yang ingin gue bahas di Mini musim Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan Terus for watching gue raja dari pasukan air mata Dan sampai ketemu di kesedihan yang jauh lebih dalam lainnya Ah lapar gue